Intro Nih, gininya aja Bagus banget gak sekarung dong Saya walaupun rumahnya digang Saya percaya dan yakin produk saya itu bisa tampil lebih baik Kalau orang yang gak mengerti dengan kerap Menganggap mereka itu karunggoni itu suatu Nauhnya, gak ada arti Nauhnya etak karunggoni harga namanya mahal-mahal Itu ibu ku maha etak bikinnya gitu Kan mereka gak tahu dengan artinya nilainya suatu kerap itu Tapi kalau yang mengerti akan kerap Wah, karena kebanyakan yang beli itu menengah ke atas ya Seperti kemarin saya diajak pameran Pertamina di Dawapes itu Karena bagi saya itu suatu kehormatan Suatu kebanggaan tersendiri Karena saya bisa menampilkan bahan yang tadinya gak ada artinya Karunggoni itu apa artinya bisa tampil di sana itu elegan Secantik mungkin Karena didesainnya dengan seapik Dengan penuh cinta kasih sayang Terima kasih telah menonton! Mulai usaha dari tahun 2016 Karena saat itu ibu sering diceritain dongeng sama orang tua kami dulu Zaman penjajahan Jepang Beliau memakai baju ya dari kain goni gitu Kenapa enggak ya saya pikir kalau saya bikin suatu produk yang benar-benar dengan kearifan lokalnya Ramah lingkungan, spesifik, lain dari yang lain Saya pasti bisa gitu Nah saya terinspirasi membuat suatu produk dari karung goni itu Yaitu produk yang punya inovatif, kreatif, yang punya nilai, jual tinggi Alhamdulillah produk ibu itu dari kerajaan goni itu Banyak diterima di masyarakat Malahan sebagian itu menginspirasi banyak pihak gitu Sampai bisa memasarkan selain seluruh Indonesia ke luar negeri juga Saya dapat info dari salah satu dinas dan teman juga Mengajak bareng-bareng untuk mengisi tawaran dari Pertamina Nah saat itu kan saya emang aduh ragu juga gimana ya takut Kan harus ada persyaratannya untuk perbantuan modal gitu ya waktu itu Saat itu saya berhasil lolos untuk jadi mitra Pertamina Nah waktu itu kan dibantu untuk permodalan Dan Alhamdulillah juga dari pemodalan itu Saya saat itu Alhamdulillah bisa beli bahan baku Beli mesin jahit 2022 kan saya diajak pameran terus sama Pertamina, Inakrab Alhamdulillah kan omsetnya juga melebihi batas Terus banyak costumernya itu orang-orang bule Bukan tamu domestik aja Terus kemarin diajak pameran dawa tes juga Alhamdulillah Ibu diajak sama Pertamina terima kasih banyak Ibu bisa bertemu dengan orang-orang yang hebat Terus bisa ketemu buyer, ada proyek juga Saya mau curhat nih ya Saya mau sukses seperti ini kan enggak mudah semudah membalikkan telapak tangan Saya dulunya door-to-door masuk intansi Itu bener bahwa anak saya yang lagi kecil itu Kadang ada sih ya ada yang membuli gitu Menurut memaksakan sekali seolah-olah gimana Tapi saya enggak abaikan aja lah Yang penting anak-anak saya bisa makan di sekolah gitu Siapa yang mau ngasih gitu Kalau saya enggak kerja keras gitu ya Nih, ininya aja bagus banget guys Enggak akan udah comot Ini tuh produk dari Arcis by Mona Lisa Collection Terbuat dari karung goni Yang memah lingkungan dan sangat banyak Bahan karung goni yang diperbahkan dengan batik, pesantara Dari semua aksen-aksen itu Semuanya ramah lingkungan banget guys Harganya juga terjangkau bahwa isi cuman 750 ribu aja guys Walaupun saya awalnya pahit Saya sering kestrum Tergores tangan, tergores hati Tapi saya enggak Saya tuh orangnya enggak pundungan ya Kalau bahasa Sunda tuh pundungan Terus itu heja cokor Orang lain bikin ini yang rame Ah, saya nurutan Saya memang enggak orangnya punya prinsip Saya bikin suatu produk ini Harus benar-benar produk yang produk unggulan Nah, di Jawa Barat mah Kau mau kan Abi mati Sunda Aku tiga harutnya Nami nate nawan Ciri khas nate kena ditonjokin Anu orang Sunda nate Mulai misinkan tanah leluhur Nenek moyang abi gitu ya Alhamdulillah kan Saya bisa meraih suatu penghargaan Waktu itu 2017 Saya mengikuti Ajang festival Sejawa Barat Yang diikuti seribu lebih Yaitu wira usaha baru Waktu itu Yang mengadakan di Sekerinda Provinsi Jabal Saya meraih suatu prestasi Yang berlian sekali Pada umur saya tuh Tidak secantik Teman-teman saya Seharusnya yang mendapat prestasi itu Anak-anak milenian Kenapa saya enggak Saya bisa gitu Buara satu produk terbaik Sejawa Barat Wira usaha baru Waktu itu Buat anak-anak muda Ayo gali terus potensi Yang ada di pedalaman Seperti Garut Papua Apa ya itu Baduy ya Banten Kalimatan Itu di pedalaman itu banyak ya Potensi-potensi Yang harus digali Ciptakanlah Produk Karya Yang terbaik Untuk Bangsa Negara Dan Keluarga Selamat menikmati Terima kasih.